bukan pendaftaran registrasi akun oleh siswa tetapi hari ini registrasi akun LTMPT oleh sekolah Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar calon pejuang SNMPTN dan SBNMPTN hari ini tanggal 4 Januari sampai dengan 15 Februari pembuatan akun LTMPT oleh sekolah dimana sekolah yang belum pernah membuat akun harus mendaftar registrasi akun LTMPTN dan di tanggal 10 adik-adik semua baik yang mau mendaftar SNMPTN maupun SBNMPTN yang lulus di tahun 2022 nanti akan registrasi akun LTMPT di tanggal 10 sampai dengan tanggal 15 Februari seperti yang kita lihat di jadwal ini dimana jadwal SNMPTN itu registrasi akun LTMPT oleh sekolah itu di tanggal 4 Januari sampai dengan tanggal 15 Februari kemudian jadi dimana direntang waktu ini sekolah meregistrasi akun sekolahnya jadi ketika sekolah tidak melakukan registrasi akun maka jelas bahwa siswa tidak akan bisa mendaftar SNMPTN karena kalau sekolah tidak mendaftar maka siswa tidak bisa mendaftar SNMPTN jadi sekolah harus meregistrasi akun LTMPTN namun pengalaman di tahun-tahun kemarin yang saya sering lakukan di sekolah saya biasanya kalau sekolah yang sudah punya akun itu tinggal login kembali dan melengkapi data sekolah yang ada ketika ada perubahan-perubahan data misalnya perubahan akralitas dan lain-lain sebagainya dan di tanggal 10 Januari sampai dengan 15 Februari 2020 disarankan kepada seluruh siswa calon lulusan 2022 yang berada di kelas 12 sekarang ini meregistrasi akun LTMPT itu dimulai dari tanggal 10 Januari sampai dengan tanggal 15 Februari 2022 nah, untuk lulusan sebelumnya 2020 dan 2021 dianjurkan mendaftar di tanggal 14 Februari sampai dengan batas yang telah ditentukan oleh LTMPT di jadwal SBMN-PTN nah, dimana setelah di tanggal 8 Januari itu sekolah juga sampai dengan 8 Februari itu sekolah sudah mengisi PDSS atau pangkal data sekolah dan siswa karena di tanggal 4 Januari juga penetapan siswa LGBT nah, jadi mulai dari hari ini sekolah sudah menentukan siswa-siswa yang akan masuk di perenkingan dan bisa mendaftar di SNMPTN berdasarkan apa? berdasarkan prestasi akademik yang diraih oleh siswa selama 5 semester nah, 5 semester itu di semester 1 di kelas 10 semester 2 di kelas 10 semester 1 di kelas 11 semester 2 di kelas 11 dan semester 1 di kelas 12 nah, untuk pendaftaran akun LTM untuk pendaftaran SNMPTN pada tanggal 4 Januari 4 Februari sampai dengan 28 Februari nah, jadi siswa tidak akan bisa mendaftar di tanggal 14 Februari sampai 28 Februari ini ketika tidak registrasi akun LTM PT jadi, pejuang SNMPTN perhatikan baik-baik ini koordinasi ke sekolah apakah saya masuk dalam siswa yang bisa mendaftar SNMPTN atau tidak dan di tanggal 29 Maret itu pengumuman SNMPTN jadi ingat siswa akan ditetapkan sebagai siswa yang bisa mendaftar SNMPTN oleh sekolah itu berdasarkan prestasi akademik maupun non-akademik yang dinilai oleh sekolah berhak untuk mendaftar SNMPTN berdasarkan kuota yang telah diberikan oleh LTM PTN di tanggal 28 Desember 2021 kemarin jadi, kalau sekolah tersebut misalnya mendapat 30 kuota maka yang bisa mendaftar SNMPTN hanya 30 orang yang telah ditetapkan oleh sekolah nah, jadi, seperti di sekolah saya itu mendapat 30 kuota dimana 15 MIPA dan 15 IPS karena kebetulan di sekolah saya belum ada curusan bahasa sehingga dibagi dua 15 MIA dan 15 IS nah, untuk adik-adik jangan salah dulu hari ini bukan pendaftaran akun siswa tapi hari ini pendaftaran akun sekolah pendaftaran akun siswa nanti di tanggal 10 Januari sampai dengan 15 puluh oke, tetap set, tetap semangat dan pantau terus channel saya AHSnya di klik loncengnya agar kamu dapat informasi terbaru serta bagaimana tata cara pendaftaran sub indo by broth3rmax